Intro Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Henditan di Trisul Channel Channel edukasi kripto terbaik bagi calon miadar kripto masa depan Oke teman-teman, jadi kali ini gue mau bahas perkembangan update berita kemarin ya Tentang FOMC dan juga tentang skandal Evergrande Nah, kalau misalnya teman-teman yang penasaran tentang update beritanya dan penjelasannya Teman-teman harus nonton video ini sampai akhir Oke? Dan kalau misalnya teman-teman merasa, wah ini kok baru diupdate sekarang sih? Ini kan udah dari berita jam 1 pagi kemarin Ya bener, memang kalau misalnya dari Youtube ini memang akan agak terlambat Makanya gue saranin buat teman-teman semua join grup Trisul Strategy Supaya teman-teman langsung dapet berita terupdate dari gue Karena kemarin pun ya, sekitar jam 2 pagi gue udah ngasih tau beritanya seperti apa Dan apa dampaknya ke kripto karansi Gue bilang bahwa kripto karansi akan mulai bulis lagi, mulai jadi warna hijau Karena tapering ditunda Dan gue jelasnya nggak mungkin bisa upload Youtube kemarin Karena itu jam 2 pagi Jadi makanya biar nggak ketinggalan info Jangan lupa subscribe dan juga teman-teman harus join grup Trisul Strategy Oke? Dan sekarang kita nggak usah lama lagi Kita akan bahas tentang beritanya dan juga analisis prediksi harga kripto karansi ke depannya Kita langsung menuju ke laptop Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tau cara dapet profit dari kripto karansi Gue punya ebook gratis buat teman-teman Disitu udah gue tulis jurus-jurus rahasia Dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari kripto karansi Teman-teman bisa lihat ilustrasi ebooknya disini ya Nah, ebook yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman Tapi, teman-teman harus subscribe channel ini Dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community Karena disana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru Jika ada koin yang berpotensi untuk naik disana Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini Dan juga join ke Trisul Community Teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link ebooknya oleh admin itu Jangan sampai teman-teman lewatkan kesempatan ini Karena kesempatan ini terbatas Nah, oke teman-teman Jadi, seperti biasa Sebelum kita masuk ke pembahasan berita dan juga analisis teknikalnya Kita lihat dulu kondisi market kripto saat ini Sekarang itu kripto harganya bisa disebut kita lihat bitcoin ya Bitcoin itu harganya kemarin dari Rp49.000 turun ke Rp40.000 Dan sekarang naik ke Rp44.000 ya Nah, dan kalau kita lihat kondisi lainnya itu Kalau per hari kemarin Cryptocurrency udah mulai pulih, udah mulai warna hijau Tapi di 7 days persennya nih Selama 7 hari kebelakang Itu cryptocurrency memang masih mengalami merah ya Jadi, kalau bisa dibilang kondisi seperti ini adalah Hijau tapi rasa merah ya Kita udah mulai, wah ini udah mulai pulih nih Tapi masih kerasa dampaknya dari yang kemarin Karena dampak yang kemarin itu cukup ras Itu untuk sekilas kondisi market kripto saat ini Dan sekarang kita akan langsung bahas tentang prediksi gue kemarin ya Prediksi gue yang kemarin itu Teman-teman kalau ikutin channel gue dari awal Gue udah prediksi kalau bitcoin akan turun setelah confirm break trendline yang ini ya Dan gue udah bilang dia akan melanjutkan penurunannya disini ya Karena udah confirm kalau dia akan turun Dan ternyata bener turun disini Dan buat teman-teman yang kemarin ikutin juga Kalau gue bilang disini akan koreksi dulu ke atas Dan ini bener ya Teman-teman bisa lihat garis kuning ini Dan ini masih mengikuti sesuai prediksi gue Nah, jadi kita udah kena disini ya Udah kena di resistance 38% Kalau dari prediksi gue kemarin Sebenernya ini si cryptocurrency masih bisa turun dulu ya teman-teman Ke harga 38.000 dolar nih teman-teman Sebelum melanjutkan kenaikannya Menurut gue itu adalah hal yang paling mungkin ya Yang paling besarnya si bitcoin dan cryptocurrency ini masih akan turun dulu Jadi buat teman-teman yang kemarin udah berhasil beli di bawah Dan udah naik nih profit Teman-teman bebas sih sebenernya Mau ngehold jangka panjang juga menurut gue masih bisa profit Tapi kalau teman-teman mau take profit disini juga boleh gitu Nggak ada yang larang juga Kalau prediksi dari gue sih sebenernya bitcoin Ataupun cryptocurrency lainnya itu masih akan mengalami penurunan sekali lagi ya teman-teman Yang bisa mengakibatkan tiket 38.000 Jadi kemungkinan yang ini untuk langsung naik menurut gue itu agak kecil ya Kecuali ada berita yang bagus banget Yang bisa mengangkat harga si cryptocurrency itu ya Jadi kalau gue sih Kalau gue sendiri gue akan tunggu sampai harga 38.000 disini baru gue serok Untuk tunggu jangka lebih panjangnya teman-teman Oke Nah mungkin itu aja sekilas tentang pembahasan prediksi gue kemarin Dan sekarang kita akan langsung bahas aja keberitanya ya teman-teman Untuk keberitanya teman-teman bisa lihat disini Itu kemarin ada berita tentang FOMC ya Atau Federal Open Committee Market Open Market Committee disini Dan ini jujur aja karena warnanya merah berarti ini akan berdampak ke perekonomian dunia Dan bener ya Perekonomian dunia dan juga pastinya termasuk cryptocurrency Nah kalau teman-teman lihat disini ya beritanya tentang apa sih Federal Reserve holds interest rate steady says tapering of bond buying coming soon Jadi Seperti yang udah gue bahas kemarin Kalau misalnya si Fed nanti Kalau si Fed mengeluarkan berita Tapering akan dilaksanakan Oktober atau November Kalau misalnya akan diadakan tapering dalam waktu dekat Ini akan pertanda buruk ya teman-teman Karena kalau misalnya terjadi tapering maka harga cryptocurrency dan juga aset-aset lainnya Seperti saham maupun emas itu pasti akan turun teman-teman ya Kalau ada tapering ini Nah tetapi disini kalau kita lihat ya Fed lifts rate unchanged Sales taper may soon be warranted if progress continue Ini sebenarnya Kalau teman-teman baca lebih lanjut ini Fed itu tidak melakukan taperingnya untuk sekarang-sekarang ini Jadi masih belum tahu kapan Yang pasti soon atau segera Kita nggak ada yang tahu Dan kalau kita lihat disini Dikatakan kalau Fed chair power bond tapering could conclude by middle of 2022 Yang artinya kemungkinan besar si tapering ini bisa diundur sampai ke pertengahan tahun 2022 Berarti masih lama ya sebenarnya teman-teman Nah jadi kalau misalnya masih dalam waktu Ya 8 bulan lagi atau 1 tahun lagi Bisa dibilang kalau kita bisa agak tenang lah teman-teman Karena ini nggak akan mempengaruhi harga cryptocurrency dalam waktu dekat Jadi harga crypto nggak akan turun karena ini ya Kalau misalnya teman-teman masih nggak ngerti teman-teman bisa tonton video yang kemarin Gue udah jelasin kalau ada tapering pastinya akan turun harga crypto Tapi kalau tapering diundur Harga crypto bisa jadi sideways ataupun jadi bullish teman-teman Oke itu untuk update tentang FOMC atau Federal Open Committee Market Dan satu lagi itu news yang paling baru itu adalah yang tadi ya Evergrande Jadi untuk skandal Evergrande ini juga kabar baik ya Karena kabar baik Cina Evergrande menyatakan bakal membayar bunga obligasi besok Di tanggal 23 September hari ini ya teman-teman Jadi kalau kemarin ada potensi untuk bangkrut ya Tapi kalau kita lihat ternyata Evergrande masih bisa selamat Karena dia berkomitmen untuk membayar bunga obligasi besok Jadi bisa dibilang kebangkrutannya bisa akan tertunda Ya jadi makanya kalau kita lihat nih dari dua berita ini Itu merujuk ke positif ya Karena tapering ditunda dan juga kebangkrutan Evergrande juga tertunda Yang artinya benar ya makanya kenapa harganya langsung naik disini Dan buat teman-teman yang ikutin jelas congratulations Karena teman-teman pasti udah beli di bawah sini ya Di harga Rp41.000-an dan sekarang harganya udah Rp44.000 Kalau ditanya apakah harus beli sekarang Ya menurut gue sih sebenarnya udah agak terlambat ya teman-teman Karena harusnya teman-teman ya beli ketika gue kasih tau beritanya kemarin Ya di harga Rp41.000 Kalau gue sendiri sih sebenarnya lebih condong untuk tunggu sampai turun agak ke bawah Tapi buat teman-teman yang percaya kalau cryptocurrency masih bisa naik lagi juga boleh Teman-teman bisa beli Gue harapin sih semoga ada berita-berita baik yang bisa mengangkat si cryptocurrency ini ya Nah itu mungkin tentang Bitcoin ya Gue juga akan sedikit update tentang Cardano Kemarin karena gue bilang kan akan ada Cardano Summit ya Jadi kalau kita lihat di Cardano juga sama ya Dia mengalami kenaikan karena tapering kemarin Apalagi ini pas banget di timeline Jadi Cardano ini kemungkinan menurut gue masih bisa naik Jadi sebelum dia naik kemungkinan dia akan koreksi dulu Ini kan tinggal 2 hari lagi ya teman-teman Sebelum Cardano Summit Dia kemungkinan akan koreksi dulu Dan dia menurut gue sih minimal kenaikannya bisa sampai ke 2,7 dolar Nggak akan naik lebih tinggi lagi kok Menurut gue sih memang agak susah ya untuk naik lebih tinggi lagi Menurut gue sih event Cardano Summit paling hanya akan menaikkan sampai ke sini teman-teman Tergantung berita nanti Cardano itu seperti apa Apakah Cardano nanti bener-bener akan banyak banget investornya Eh tapi kalau menurut gue sih untuk sekarang-sekarang ini Akan agak susah untuk naik lagi ke atas ya Ini semua akan tergantung dari Bitcoin juga Kalau misalnya Bitcoin bisa naik sampai ke sini teman-teman ya Kalau time high-nya lagi jelas Cardano bisa sampai ke sini teman-teman Kalau kita hitung pakai Fibonacci Ya dia bisa sampai ke harga 5 dolar ataupun 3,8 dolar Tapi ini dengan catatan ya teman-teman Dengan catatan kalau Bitcoin bisa sampai ke time high-nya lagi Nah kalau misalnya nggak bisa gimana ya Ya kalau nggak bisa ya berarti kemungkinan kan Bitcoin bisa naik sedikit lagi nih Menurut gue sih ya ini Cardano juga bisa naik sedikit lagi nih teman-teman Kalau nggak keganggu Bitcoin dump Jadi bisa naik minimal menurut gue sampai ke 2,7 dolar Tapi apakah ini pasti loh Nah itu kita nggak ada yang tahu ya Karena tergantung dari Cardano Sapit nanti teman-teman Jadi kalau teman-teman mau coba beli boleh Tapi jangan all in Kalau all in sih taserah teman-teman juga ya Kalau misalnya all in turun yaudah resikonya makin gede Tapi kalau misalnya naik kan teman-teman profit banyak Ya itu taserah teman-teman pokoknya Yang pastinya kalau misalnya teman-teman mau holder jangka panjang Udah pasti untung lah Karena projectnya Cardano yang bagus Jangka panjang itu maksudnya bertahun-tahun ya teman-teman Tapi kalau untuk jangka pendek teman-teman Untuk jangka pendek sih mungkinannya Gue sih condong untuk dia naik ke sini ya teman-teman Walaupun dia turun Dia akan naik dulu ke sini Kalau menurut gue Nah tapi ya kita nggak ada yang tahu Dan kalau misalnya Cardano nanti naik Ya menurut gue berarti Bitcoin harus dalam keadaan naik Naik sedikit lagi di sini Atau ya bisa naik sedikit lagi ke sini Atau dia sideways ya teman-teman Jadi dia boleh sideways di sini Sebelum turun dia sideways baru dia turun teman-teman Ya itu bisa jadi pertanda baik untuk si Cardano Tapi ya kita nggak ada yang tahu Moga-moga aja ini bisa terjadi Sesuai dengan predisi gue yang kemarin ya teman-teman Nah mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa gue bagikan Tentang kondisi market cryptocurrency saat ini Dan juga perkembangan harga Cardano Sebelum Cardano Summit besok ya teman-teman Gue harap si analisis gue bisa membantu teman-teman Untuk jadi bahan pertimbangan teman-teman melakukan investasi Tapi seperti biasa gue mau disclaimer dulu Kalau teman-teman sebelum melakukan investasi Harus melakukan research sendiri Karena apapun itu investasinya adalah tanggung jawab teman-teman sendiri Oke Dan buat teman-teman yang suka dengan analisis video seperti ini Ya teman-teman subscribe Supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru Juga nyalain loncengnya ya Dan juga gabung ke grup Trisu ya teman-teman Supaya teman-teman bisa langsung dapet update news terbaru dari gue Jadi jangan nunggu video Youtube doang gitu Oke thanks for watching Gue Henditan dan gue pamit dulu Thread with Trisu Tetap cuan Terima kasih telah menonton